Intro Beginilah kondisi tubuh seorang pria parubaya yang sudah terpunjuk kaku tak bernyawa lagi di dalam sebuah selokan air di pinggir tol km 7 kembangan Jakarta Barat, Senin sore. Korban yang diketahui bernama Ferry Sarifuddin 65 tahun ini ditemukan sudah dalam kondisi membusuk tertelunggup di lokasi. Kepolisian Polsek Kembangan bersama tim identifikasi Pores Metro Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan pemeriksaan pada tubuh korban. Selain menemukan kartu identitas korban yang tinggal di kampung Pondok Benda, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat, polisi juga mendapati sepucuk surat yang belum diketahui jelas apa isi tulisan tersebut lantaran pudar basah terendam air. Polisi pun belum bisa memastikan penyebab kematian korban yang tubuhnya terbungkus plastik warna hitam tersebut, apakah korban tewas dengan cara wajar atau tidak. Kami mendapat laporan dari masyarakat berkaitan ada penemuan mayat yang berada di dekat pinggir tol, tempatnya di kilometer 7 sebelum pintu masuk tol jor. Dalam kondisi sudah dalam keadaan membusuk dan juga posisi terkelunggup. Ada ciri-ciri khusus nggak sih di mayat? Kita belum bisa mengenali apakah ciri khususnya gimana, semuanya kita lakukan perdalaman lebih lanjut. Saat ini kita akan mengumpulkan identitas-identitas dari yang bersabotan, karena ada KTP, ada SIM, dan juga ada nomor-nomor yang mungkin bisa kita hubungi yang bersabotan. Jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Usianya kira-kira? Sekitar 50 atau 60-an. Sekitar 60-an. Ada sekitam dong yang ada di tubuh barban gimana? Ya. Berarti kita nggak ada di tubuh barban? Itu masih kita dalami semuanya. Semua bukti-bukti yang ada kita masih perdalaman, dan kita buatlah keluarga pimpinan. Sekarang dong ke nomor-nomor yang ini. Warga mana bang? Udah diketahui belum? Kalau ada identitasnya ada di Jati Asi, Bukasi. Kami juga menyampaikan ke masyarakat apabila ada anggota keluarga yang hilang sekitar 4 hari atau 5 hari yang lalu, silakan mengumpulkan kami di Postek Kembaran Jakarta Barat. Karena posisi ditemukan di dekat tol, dan juga kondisi sudah membusu, dan juga sudah tinggal ada yang sebagian tinggal tulang. Guna kepentingan otopsi jasad korban segera dibawa polisi ke Rumah Sakit Polri, Keramat Jati, Jakarta Timur. Bagi warga yang merasa kehilangan salah satu anggota keluarganya selama 5 hari terakhir, dengan ciri mengenakan kaos merah, bercelana hitam dan bersepatu tersebut, dapat langsung mendatangi kantor Postek Kembangan Jakarta Barat. Dari Jakarta, tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV.